Maksimalnya itu untuk membidik sasaran secara cepat, tepat dan akurat Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Heri Sabah 19 Nah pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah produk kembali Dimana produk ini adalah sebuah aksesoris yang bisa teman-teman manfaatkan Dan memudahkan ketika melakukan kegiatan latihan tembak-menembak, berburu Atau untuk teman-teman airsofter ketika melakukan sukir ya Jadi ini tuh holoskop bisa teman-teman manfaatkan untuk membidik sasaran target Padahal seperti ini, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan satu packaging dus Terus di berbagai sisinya itu ada keterangan yang bisa teman-teman baca nanti ya penjelasan terkait produknya Di bagian atas dia itu ada keterangannya itu 551 Graphic Shake Red Dot Shake Open Ini kita buka dulu, jadi apa aja kelengkapannya nanti teman-teman dapat Ada user manual atau buku panduan yang bisa teman-teman baca terkait penjelasan produknya Terus ada juga satu lap ya Satu nit hollow nya Terus ada baterai, jadi udah termasuk ya baterai nya Nih Tuh Udah Nggak ada lagi, kita sisikan dulu Kita buka dulu ya produknya Ini untuk penampakannya bisa teman-teman lihat Di bagian samping sebelah kiri Di samping bagian sebelah kanan Di bagian atas Di bagian bawah Ini di bagian belakang Tuh Ini di bagian depan Jadi untuk teman-teman yang sering melakukan atau memainkan game PUBG FF ya Tahu cara pemakaian dan manfaatnya Jadi ini tuh adalah sebuah scope atau tropong yang bisa teman-teman maksimalkan ketika melakukan latihan temak menembak berburu Untuk mendapatkan sasaran dengan hasil yang terbaik Untuk diameternya bisa kita cek dulu jadi itu terlalu besar nih Sekitar 10 cm Dengan lebar 6 cm Lebar sampingnya itu sekitar 5 cm Jadi tidak terlalu besar kompak untuk segenggam tangan Untuk materialnya sendiri dia menggunakan aluminium alloy metal Di bagian angkatnya nih Terus di bagian depan dia menggunakan bahan Case plastik Aps polimer kita ada mahnem untuk kita tes nih Metalnya itu bener aluminium alloy atau misalkan besi Ini gak nempel ya tuh Jadi betul bukan besi dia aluminium alloy Tuh kalau di bagian depan itu dia plastik Oke bagian belakang nanti teman-teman akan mendapatkan lensa optik ya Tembus ke depan Ini fungsinya untuk melihat jelas sasaran yang nanti akan dibidik Oke nanti akan memantulkan laser atau titik target Di bagian belakang ada tombol ya ada 3 tombol Fungsinya itu bisa untuk menyalakan dan mematikan titik lasernya Terus ada navigasi untuk merubah posisi warna ya Jadi dia itu ada 2 pilihan warna Nanti bisa kita tes Untuk pemakaiannya Teman-teman itu saya rekomendasikan untuk senjata laras ya Seperti M4, AR15, senjata predator bisa Teman-teman harus memiliki jalur relnya ya Atau misalkan harus memiliki M-lock ya seperti ini nih Tuh jadi untuk pemakaiannya tuh penggabungan di bagian tengah Teman-teman harus memiliki ini dulu Atau misalkan di unitnya sudah ada Tinggal dimasukkan aja nih di bagian sini Nanti tinggal disetel nih ada bautnya untuk mengencangkannya Ini posisi rel penggabungan nanti tuh dia model seperti ini M-lock jadi fungsinya untuk mengunci di bagian ini ke unit ya Tuh nanti dimasukkan aja Untuk teksturnya sih dia dop ya warnanya hitam Pemakaian baterainya di bagian depan Nanti teman-teman akan mendapatkan satu buah lubang ya Jadi bisa teman-teman cunggil seperti ini aja Nanti tinggal dibuka Ini penambakan 4 ruang baterainya seperti ini Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman ada tanda plus minus Pemasangan baterai jangan sampai tertukar ya Nanti bisa menyebabkan konsret dan tidak menyala ya Jadi di bagian sisi sebelah kanan untuk tanda positifnya tuh disini Untuk negatifnya sebelah kiri Nah untuk baterainya sendiri Ini nanti teman-teman akan mendapatkan 4 piece baterai Yang masuk dalam paket pembelian Tipenya itu dia LR44 Baterai-baterai jam ya Jadi kalau misalkan nanti kehabisan bisa beli di toko jam ya 4 piece Untuk cara pemasangan bisa kita sampelkan Jadi seperti ini nih ketika sudah teman-teman pasang ya Yang positif di sebelah kiri dan negatif di sebelah kanan ya Nah kalau sudah seperti ini nanti tinggal kembalikan aja ke tempat yang sudah disediakan Seperti ini nih Masukkan terus tinggal di kunci seperti ini Jadi aman Oke Nah ketika dipasang Baterai sudah terpasang Dia itu sudah otomatis nyala ya Bisa teman-teman lihat kan ya Jadi dia itu ada titik laser Tuh Ya Tuh ada target bisa terlihat Ini di warna hijau Nah nanti dia itu katanya sih ada dua pilihan warna nih Coba kita tes Untuk mengganti atau merubah posisi warna Di pencet bagian ini ya Tengah Tuh ya betul warna merah Nah untuk tombol kiri dan kanan Ini fungsinya itu untuk menyesuaikan kontras ya Misalkan posisi ketika teman-teman Menggunakan di siang hari dan malam hari Tentu berbeda Ganti di posisi tadi warna hijau ya Warna hijau itu posisinya terlalu kontras ya Jadi kurang pas Bisa teman-teman setel disesuaikan di bagian ini nih Misalkan kurangin di bagian ini tuh Ya jadi seperti ini tuh udah pas ya Cocok Kalau misalkan mau ganti Dipencet seperti ini Ya Nah untuk posisi Mematikan nanti teman-teman harus mencet dua ini nih Kiri dan kanan secara bersamaan Seperti ini nih Tuh mati dia ya Untuk holografis ini sangat saya rekomendasikan ya Untuk teman-teman yang sering latihan menembak Berburu Atau para airsoftor yang sering melakukan sukir Si utamanya itu untuk mendukung ketika teman-teman kunci sasaran target ya Ada lasernya Ada dua versi warna yang bisa teman-teman maksimalkan nanti ada di warna hijau dan warna merah Posisi kontras besar-kecilnya juga bisa disetel adjustable Udah termasuk baterai bisa dikombinasikan di berbagai jenis senjata ya Nuknya impor harganya terjangkau Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki barang ini silahkan di order Kami juga memiliki beberapa kulit Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan bahkan Lazada Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa